Intro Kejuaraan dunia superbike motor film 2022 seri 11 di Indonesia telah berakhir dengan Alvaro Bautista mengunci gelar juara dunia world SPK pertamanya dengan menyisakan satu seri tersisa Alvaro Bautista pembalap asal Spanyol yang juga merupakan fans club sepak bola Atletico Madrid menyingkirkan pembalap toprak resgat Lioglu Yamaha dengan beriksang juara dunia 2021 dan Jonathan Rhea Racing Team juara dunia 6 kali Nah, bagaimana serunya kejuaraan WSBK 11 hingga 13 November 2022 yang berlangsung di sirkuit Mandalika Lombok? Inilah beberapa momen-momen yang jarang diketahui oleh para fans dan penonton WSBK Mandalika 2022 Salah satu momen yang jarang diketahui adalah ketika kotak plastik sampah dan kursi jadi tempat untuk menjemur wear, pack, dan sepatu dengan modal tarik matahari yang menyengat Saking panasnya sirkuit Mandalika saat itu, sampai ada penonton yang menyempatkan dirinya istirahat di bawah tribun beralaskan spanduk Aksi penonton tersebut sampai tak sadar terekam kamera salah satu pengunjung Panasnya sirkuit Mandalika membuat para pembalap berendam di kolam plastik Salah satunya Andrea Locatelli, pembalap dari tim pota Yamaha itu terlihat sedang berendam di kolam sambil bermain boneka bebek yang terbuat dari karet Kemudian lucunya lagi Andrea Locatelli menirukan alif TikTok sambil berkata Kamu nanya? Lantas membuat para penonton di depannya tertawa Andrea Locatelli juga sempat meminta cium pada salah satu penggemarnya Pembalap satu tim toprak resgat Lioglu usai menjalani balapan di sirkuit Mandalika Pada waktu itu, dalam perjalanannya menuju ke hotel yang ditempatinya Dia juga melakukan freestyle di jalanan menggunakan motor Yamaha Aerox yang digunakannya Aksi toprak tersebut terekam oleh salah satu warga di sekitar Pihak MGPA juga mengklaim tidak mendapatkan keluhan terkait trek sirkuit dari pembalap Setahu saya tidak ada komplain, memang ada yang bilang licin itu karena baru 2-3 minggu Ujar Direktur Utama MGPA Priyandi Satria Andi menjelaskan tahun ini trek mendapatkan pujian dari pembalap Jika pada tahun sebelumnya di beberapa tikungan masih bergelombang, tapi sekarang sudah tidak ada Sehingga pembalap juga bisa mencatatkan waktu yang bagus atau memecahkan rekor tahun sebelumnya Dulu ada pembalap yang bilang lagi konsentrasi nikung cuma motornya bergoyang sekarang sudah lebih bagus, katanya Menurut dia, pihaknya belum mendapatkan catatan dari Dorna dan Vim terkait trek saat penyelenggaraan WSBK 2022 Pihaknya hanya menerima sertifikasi homologasi sirkuit Pertamina Mandalika Sertifikat yang diberikan adalah grade B untuk penyelenggaraan WSBK yang digelar 11 hingga 13 November Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya